Anak kecil disuruh belajar ngebenci demi konten lu doang Kenapa bawa-bawa gue? Tak puas, Nikita Mirzani kembali semprot Uyakuya Dengan kata-kata lebih pedas Artis sensasional Nikita Mirzani kembali Bersteru dengan presenter Uyakuya Ini setelah ibu tiga anak itu merasa disinggung Karena namanya dibawa-bawa dalam channel Youtube Uyakuya Nikita merasa jengah dengan ulah Uyakuya Yang membawa Berbi Kumalasari dalam beberapa channelnya Dia menyinggung perkara Kumalasari yang menyebut kena santet Padahal kata Nikita itu hanya kerjaan Uyakuya Dan orang televisi yang merias tubuh Berbi seperti mengalami bentol-bentol Meski tak menyebut nama Namun orang yang dimaksud Nikita jelas Merujuk Uyakuya Buat Raja Setting Indonesia Yang semua program settingnya kemarin Dibilang ijah Kena santet Dibikin make up di belakang panggung Sekarang lo bawa-bawa nama gue Pakai anak kecil bawa umur Disuruh ngebohong Apa pantas? Oke, gak lo briefing Spontan Apa pantas lo? Oke, gak lo briefing Misalkan spontan Apa pantas ditayangin? Kan itu Youtube Bisa lo edit Nikita mengaku kesal Karena yang diduga Anakku malas hari itu Mengomentari dirinya di channel Youtube Uya Gue gedek banget sama lo Bikin gue emosi Itu sama anak kecil Dia anjarin membenci Harusnya Anaknya ngomong ke anaknya Yang bikin dia dibully Satu Indonesia Gara-gara Kelakannya sendiri Belagak Cari ribut sama gue Tulil Gue speechless banget Ungkapnya Demi konten Menghalalkan segala cara Pakai bilang anak itu Ngomongnya spontan Acara lo aja Setting semua Apa kabar sih? Babu lo Make up Belakang punggungnya Seolah-olah Dia kena santet Sampai semua Host ikut-ikutan Kayak orang gila Pada ngebohong Udah Cukup di TV aja Lo setting-setting Ini sekarang Merembet ke Youtube Mana ada anak kecil Bisa ngomong gitu Lanjutnya lagi Jangan ngurusin hidup orang Dan lain-lain Sampai nangis Buat ngambil simpati Orang yang nonton Kalau emang anak itu pintar Kenapa? Anaknya Enggak nasihatin ibunya Jelasnya Lebih lanjut Dalam unggahan terbaru Yang kita menyampaikan Logikanya Itu anak ditanya Beberapa nama Jawabnya Enggak kenal Tiba-tiba sama gue Kenal Terus anaknya bilang Jangan suka ngurusin hidup orang lain Apa kabarnya maknya? Perasaan yang lagi Berseteru sama boneka santet itu Si Irma deh Yang lakinya katanya Direbut Terus Warawiri Di TV Klarifikasi Kok ini malah nama gue doang Yang disebut Diperjelas lagi Sama si kunyuk Beleguk Terus dibilang Kenapa? Nangis ke anaknya Boroboro nangis itu Anak cengyesan Gila ya Gue gak bisa pikir Anak sekecil itu Dijadikan alat Sama orang tua Kandungnya sendiri Dan orang gila Yang gila-gila settingan Udah deh Lo mendingan Bikin settingan di TV aja Di program lo itu Jangan ikut-ikutan Bikin di Youtube Gue sih Gak peduli Lo siapa ya? Lo cari masalah sama gue ya Gue bales Tak berhenti disitu Menyinggung kasus video Ikan asin Apa kabarnya dulu tuh Ibunya Ngurusin hidup virus Sampai ke mobil-mobilnya Dibilang nyicil Sampai anaknya virus Dibuli terus anaknya Harusnya pindah sekolah Makanya Otak itu Jangan licik Mulu pikirannya Itu kan konten Buat di Youtube Bukan acara live Kenapa? Enggak lo edit Malah lo taruh Di hack click Pakai sebutin Nama lengkap lagi Tandas Nikita Mirzani Itulah guys Kemarahan Nikita Mirzani Pada seseorang Yang diduga Uyakuya Yang dianggap Menyebarkan kebencian Dalam konten Youtube-nya Jangan lupa bagaimana Menurut kalian? Jangan lupa Komen di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton